Pembangunan tangki minyak milik PT Pertamina yang dilakukan PT Sinar Alam Duta Perdana di Jalan Melitung Banjarmasin Barat mendapat perhatian dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Pihak manajemen diminta untuk menyerahkan semua dokumen perizinan kepada Komisi 3 DPRD Banjarmasin, termasuk instansi terkait diminta untuk menyampaikan kajian. Pembangunan tangki minyak milik PT Pertamina yang dilakukan PT Sinar Alam Duta Perdana di Jalan Melitung Banjarmasin Barat mendapat perhatian dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Banjarmasin mengunjungi lokasi pembangunan tangki tersebut tengah hari Selasa 31 Desember 2019. PT Sinar Alam Duta Perdana selaku na membangun tangki minyak ini pun diminta hasil kajian tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk pembangunan tangki minyak tersebut. Namun informasi itu belum bisa secara jelas didapatkan lantaran manajemen PT Sinar Alam Duta Perdana sedang cuti. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isna ini, Wadidakwani Prima TV meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola lingkungan di kawasan yang akan dibangun tangki minyak ini. Selain akan mengkaji dokumen UKL1-UPL-nya, instansi terkait diminta untuk memeriksa IMB-nya. Politisi Partai Green Rai ini pun menegaskan, bila sidak ini juga berkaitan dengan ganti rugi lahan warga, dikarenakan menurut habar masih ada yang belum diganti. Dampak pembangunan kilang minyak dengan pemukiman warga ini pun, ujar Muhammad Isna ini menjadi pertanyaan. Kekhawatiran ini dinilai wajar lantaran kada ingin suatu masalah muncul di kemudian hari. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang ada ini kan gawi berdahulu IMB belakangan. Nah itulah kita mewanti-wanti agar, karena ini berkenan dengan masalah BBM ini, rawan juga terhadap mungkin apalagi di pemukiman, rawan sekali terhadap kebakaran dan sebagainya. Nah untuk itulah kita datang memastikan sebetulnya bahwa apakah dokumen dan perizinan ini sudah dipenuhi. Tapi dari manajemen tadi tidak bisa karena berkenan artinya tahun baru. Nah itulah kita meminta kepada mereka untuk menyerahkan ke kantor dewan berkenan dengan dokumen perizinan terhadap pembangunan stok BBM. Muhammad Isna ini meminta kepada pihak manajemen untuk menyerahkan semua dokumen perizinan kepada Komisi 3 WDPRD Banjarmasin, termasuk instansi terkait diminta untuk menyampaikan kajian yang sudah dilakukan yang berdampak terhadap lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.